Oke, 2-3 belum dapet juga, masih missed shot. Timur Leste masih bisa berdansa dan berlari ke Jumbo John. Betul, masih bisa lari, masih bisa lompat-lompat manja, tapi si Son ngeliat satu orang di depan sana, dan si Son kembali lagi bisa mendapat pun di point elimination. Indonesia unggul nih, kalau gua liat. Oh, belum unggul-unggul banget karena Vietnam juga masih menyisakan 4 atlet mereka, Jelly. Iya, masih ada 4, dan kita masih belum bisa mendeteksi semuanya karena kamera belum pindah ke beberapa manusia, dan bahkan Joshua! Ini obok-obok airnya, mantap itu. Tadi damn good diobok-obok, tapi Joshua hati-hati kamu juga bisa terobok-obok di dalam sebuah jemaah jerami. Harus set up smoke terlebih dahulu, sebelum nantinya dia bakal berpikir pergerakan selanjutnya. Betul, siapa yang bakal diobok-obok oleh atlet-atlet Indonesia kali ini? Jangan sampai malah Indonesia yang diobok-obok sama atlet dari negara lain. Gosu harus dipaksa turun karena bawah sana, masih mengeker, melihat pergerakan dari tim Indonesia. Oh, dari tim lagi. Dari atlet Indonesia. Dua kali tembakan karnya, untungnya masih belum bisa mendapatkan pemain dari Indonesia. Masih bisa bertahan sejauh ini. Dan dari seorang Malkove tadi, sudah mulai melakukan perang, dan one sec masih berada utility dengan seorang Stone. Stone, Stone, Stone lempar dulu Molotovnya. Belum connect sih, harusnya itu agak jauh. Cuman bisa memberikan sebuah pressuring menuju ke arah one sec. Dan Stone pun tertembak, dia tidak gentar. Dia masih cukup cuek dengan adanya beberapa peluru nyasar dari bagian kejauhan. Itu sepertinya Boy Chill yang memberikan tekanan. Atau satunya lagi, karena kelihatan ada dua orang. Franky, ada Franky, ada Boy Chill. Tapi ternyata dari Leon Desert. Juga menjadi incaran untuk seorang gosu. Ih Boy Chill tembi. Ih mantap. Mantap Chill. Gas kun. Mantap memang yang Boy Chill-Boy Chill ini ya. Kekuatannya tidak Boy Chill namanya doang. Boy Chill mendapatkan Stone tadi. Dipulangkan karal lobby membuat Thailand hanya meninggalkan satu wakil mereka. Dan Sison masih mencari keberadaan dari pemain yang ada di sekitar dia. Belum ada baku tembakan terjadi. Malah dia nembak lagi ke arah seberang. Yang deket ada, tapi dia ngincer yang jauh. Karena kalau yang jauh gak diambil, dia gak bisa nge-pick ke yang ada di lower ground seberang dia persis. Bener-bener. Karena kalau kita lihat angle shotnya kan memang lebih terbuka sama yang jauh ya. Karena sama-sama sedatar. Sedataran gitu. Sama-sama di high ground. Tapi bergeser menuju ke arah Timur Leste 1. Malcovai. Lempar sebuah utilities molotov. Karena bagian depan juga beberapa percobaan dia lakukan. Belum ada yang connect, malah dia. Detail termakan oleh granat. Sison. What? Gila sih. Ini season kayaknya lagi nge-cun banget ya. Lagi naik banget mentalnya. Dan sekarang Boy Chill berusaha bergerak. Smoke sudah dipop up juga. Belakangnya ada orang berusaha bergerak. Berusaha bergerak. Berusaha ada jerami yang lain lagi. Tapi dari arah lain. Satar. Dapetin satu. Satu pemain dari Laos dipulangkan ke arah lobby. Cukup barbar ya. Kalau kita lihat pemain-pemain dari Indonesia. Mereka berani untuk fight siapapun yang dia pantau di bagian depan sana. Dan Boy Chill pun menantang. Kembali satu pemain. Myanmar. One sec terpantau. Dengan kali tiganya. Belum ada follow up lanjutan lagi dari seorang Boy Chill. Karena saat ini dia lagi ngambil tempat. Ngambil spot terlebih dahulu. Gue gak tau ada berapa smoke yang ada. Karena tadi dia udah pop out beberapa smoke juga. Dan Swaps. Kali ini dengan dua eliminations di kantongnya. Menjadi penggawa terakhir. Untuk negara Thailand. Ya ini dia yang tadi gue bilang. Atlet terakhir dari Thailand adalah Swaps. Yang masih berjuang sejauh ini. Dia Thailand satu ya. Yang gak lolos Thailand satu kan. Gak lolos Thailand satu benar. Ya berarti dia main terakhir itu di babak kualifikasi. Di babak final kemarin Swaps gak bermain. Dan sekarang dia dipilih. Untuk menjadi perwakilan Thailand di solo match. Menghadapi delapan match yang akan dimainkan. Hanya untuk di hari ini. Sementara Boy Chill masih berfokus pada sekarang One Sec. Ada granat di tangan Boy Chill namun masih belum dilemparkan. One Sec masih belum ketahuan juga. Agak meresahkan ya pergerakan dari One Sec. Oh no One Sec! Ya ampun One Sec! Wah! Masih laga. Licekan. Gamping gamingnya sukses Jel. Iya bener. Dia ngerangkak-rangkak menjadi ulet keket. Dan terbackstep gitu seorang Boy Chill. Boy Chill tadi kira masih ada di bagian vehicle kan. Tapi emang licik sih permainan dari One Sec juga. Pintar lebih tepatnya ya. Dan di... Tergit seperti kancil. Iya. Kancil. Kancil. Oh iya bener. Kancil timun kan ya. Betul. Iya. Terus juga kita melihat ke 11 pemain atau 11 atlet lainnya. Indonesia! Masih ada 3 atlet. Sama halnya juga dengan Vietnam. Yang lain tersisa 1-1-1 saja. Dan circle-nya sebentar lagi bakal ke-reveal dalam waktu 15 detik lagi. Eh mantul! Enggak-enggak. Itu ini doang. Bug observer. Bug observer. Oke. Kalau yang ini bug observer. Kecuali mantulnya tiba-tiba stay granatnya di bawah kaki. Nah itu baru bukan bug observer. Tapi bug tangan. Karena blunder ngelemparnya ya. Dan Porza kali ini yang masih memantau-mantau daerah sekitar. Tidak hanya membuat atlet lain panik. Tapi juga membuat caster kita panik. Karena Jelly tadi panik. Dikiranya dia malah bundir dengan granatnya. Dan ini ada smoke yang dipopok oleh sarang Porza juga. Dia butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Nekat sepertinya tapi dari kanan enggak ada yang nembak. Berhasil touchdown. Masuk ke bagian sebuah rumah biru. Dan berpindah tiba-tiba menuju ke arah swipe. Ini kalau udah main solo kayak gini. Emang banyak momen-momen defense yang sering dimainkan. Dan selalu akan terlihat. Anggaplah ini lagi push solo conqueror ya teman-teman. Jadi ini kalau kalian suka push solo conqueror. Kalian bisa mempelajari taktik-taktik. Dan pergerakan-pergerakan atau adegan-adegan apa yang terjadi di layar kaca teman-teman semua. Sementara belum ada banyak yang bergerakan lagi yang dilakukan. Hanya ada beberapa shot saja atau tembakan dari seorang Franky. Karena memang sudah terdeteksi. Satu manusia di depan sana bernama Parajin. Beberapa utilities dicoba. Dilemparkan, dilontarkan. Harap-harap akan menjadi sebuah granat hoki menuju ke arah bagian depan. Tapi belum. Belum ada yang connect sama sekali menuju ke arah Parajin. Hanya splash damage saja. Ya cuma splash damage saja tadi yang dia terima. Masih bisa melakukan healing juga. Dan Satar. Alhamdulillah. Satar kembali lagi bangkit. Kembali lagi menatapun di elimination. Kali ini berhasil memulangkan pof-pof karalobi. Dan layan juga sederhana melihat sekenakan dari pijatnya. Tapi depan dari bagian belakang. Aduh itu tolong beli jatuh. Oh ilang. Aduh. Masih ada batu ternyata. Yang susah dikutakan untuk bersembunyi. Gosu. Sementara ini masih terselamatkan, Jelly. Masih selamat Gosu di belakang sebuah batu. Franky pun dari tadi. Tak henti-hentinya mengincar. Satu manusia bernama Parajin. Satu atlet bernama Parajin. Dan susah banget dari tadi untuk bisa ditumbangkan. Karena memang dia punya obstacle. Tapi Joshua berhasil untuk menanggungan soal. Menanggungan soal. Menanggungan soal. Nice. Nice banget. Mantap Nian. Satar. Satar let's go on fire Indonesia. Masih ada tiga player. Tiga atlet yang berjuang. Falsa. Yap. Indonesia sudah mulai bangkit. Terutama untuk Leo dan juga Satar. Mereka bapapun di elimination lumayan banyak. Bahkan sekarang mereka menjadi salah dua atlet yang masuk ke barisan tujuh besar. Sementara ini. See you. Kali ini bakal berfight di tujuh orang yang tersisa. Ya karena tujuh ya. Seven. Sementara Barode. Barodak dari Philippines. Masih bertahan dengan rambut merahnya. Belum luntur. Belum bleach out. Dan ternyata juga dari Frankie. Dia selamat. Dia masih ada di bagian pinggiran. Tapping. Tapping. Kena itu kecicil HP bar dari seorang Wonsek. Masih selamat loh seorang Wonsek juga. Belum tumpang juga pas tak. Betul. Padahal tekanannya banyak. Datang dari pemain-pemain yang sudah masuk ke dalam zona. Dan datang juga dari blue zone. Yang semakin menghimpit di arah punggung dari Wonsek. Tapi Wonsek masih bisa selamat. Tinggal sedikit lagi untuk touchdown. Ke arah dari play zone. Yang ada saat ini. Ini kayaknya sudah masuk di play zone yang ke tujuh. Atau play zone yang ke enam. Karena memang tidak ada tulisan pace-nya. Di barisan bawah dari minimap-nya. Tumben. Timernya hilang. Pace-nya juga hilang. Sengaja. Sengaja ini. Ya kan. Emang biar bikin. Kita tuh makin deg-degan gitu. Tapi satar hati-hati. Oh no. Dia mau ke depan. Dia mungkin bakal membungkam Leon DZ. Itu harusnya kelihatan. Dari bagian lower ground satar. Jangan Leon DZ yang kiri dulu. Tapi mau gimana lagi ya. Namanya juga fair play. Terpantau. Joshua diobok-obok. Dia kembali mengobok-obok player lain bernama Wonsek. Mantap. Yes. Akhirnya Wonsek. Kelihatan oleh Joshua. Masih ada tiga atlet dari Indonesia yang bertahan sejauh ini. Tinggal menghadapi satu dari Filipin. Satu dari Thailand. Dan satu dari Vietnam. Dan kalau dilihat. Setup dari Ina. Wow. Jarak mereka ternyata agak berdekatan. Dan mungkin. Mungkin bisa saling tembak. Tapi tembakan datang dari Filipin terlebih dahulu. Untuk memulangkan Leon DZ. Emang. Barode. 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 Baroda dari Filipin ini selalu ya. Mengganggu. Dan menjadi sebuah ancaman juga. Kemarin dia main di tim. Dia juga bagus mainnya. Makanya dia diturunkan kembali. Untuk mewakilkan Filipin di cabur Solo. Dan kita melihat bagaimana Frankie juga gak mau bergerak. Dari tadi. Di belakang jerami tersebut. Itu dia. Udah kayaknya udah bikin toilet. Bikin kamar mandi. Bikin dapur. Jadi. Jadi membangun rumah dia di tengah situ ya. Iya. Dari tadi loh. Dia gak pindah soalnya kan disitu. Jadi berasa PUBG Mobile yang bercocok tanam ini. Bukan berperang ya. Tapi dari Barode ya. Ini masih. Mengamati. Pekerang menjadi player Indonesia yang lainnya. Dan sekarang. Joshua atau Joe Bradkey. Yang menjadi korban dari peluru panas. Membuat kondisi berimbang. Empat atlet tersisa datang dari empat negara yang berbeda. Yip. 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 Satar. Let's go please 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 please. Oh baby. Maju ke depan juga ke belakang semua cerami bakal langsung dilontarkan semua granat. Masak dulu matang-matang. Ke arah seorang player bernama Swebs. Splash damage dulu gak sih? Oh enggak. Belum. 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 Karena masih ada obstacle juga. Tenang. 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 Satar. Kamu bisa Satar. Langsung end gak sih? Langsung end gak sih? Granat. Molotov. Semuanya lempar. Pokoknya menuju ke arah Sweb. Karena Sweb paling enak dari tadi. Itu golet lihat. Kagak pindah-pindah disitumu loh. Kalau kata Jelly sampe bangun rumah. Toilet ada. Parkiran ada. Garasi ada. Semua ada pokoknya. Tapi Satar sudah mulai bergerak. 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 Dan bergerak. Dia pinter banget. Itu kalau. Kalau ini smoke-nya tadi dari Satar. Dia pinter banget. Dia membutuhkan visi dari Sweb. Dia tidak akan menembak terlebih dahulu Sweb. Berhasil merapatkan Frankie. 1v1 situation. Let's go Alan. Let's go Satar. Tunjukkan kemampuanmu. WWCD please. WWCD please. Sweb through the smoke. Masih belum bisa mendapatkan Satar. Satar semakin mendekat. Step-nya sudah mulai mendengar juga. Tapi Satar dengan menggunakan shotgun-nya. Menembak ke arah kiri. Shotgun masih belum mampu. Battle shotgun is real. Antara Satar dan juga Sweb Jelly. Please, please Satar. Gatuh-gatuh. Gatuh-gatuh. Gatuh lagi. 1, 2, 3. Aduh. Dikit lagi. Dikit lagi. Nyaris, nyaris, nyaris. But it's okay.